Cole Palmer Cole Sherman Palmer, lahir 6 Mei 2002, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Inggris yang bermain sebagai gelandang untuk klub liga utama Inggris Manchester City. Dia telah mewakili Inggris di tingkat pemuda. Career Club Lahir di Whitton's Highway, Palmer adalah penggemar Manchester City yang akhirnya bergabung dengan klub tersebut di level U8 dan berkembang di berbagai kelompok usia akademi sebelum menjadi kapten U18 selama musim 2019-2020. Bakat terlihat sejak kecil. Satu dari pelatih Man City, Grammy Fowler, salah satu sosok yang melihat bakat Palmer sejak kecil. Fowler melihat Palmer kalah dia masih bermain sepak bola dengan NJ Whitton's Highway, klub lokal di kampung halamannya. Dengan tubuhnya yang kecil Palmer tidak ragu menghadapi lawan-lawan dengan tubuh yang lebih besar. Pada momen itu Fowler telah melihat bakat besar dari Palmer. Bakatnya juga tercium oleh rival sekota City, Manchester United pada 2010 silam dan menciptakan derbi Manchester dalam perebutannya. Kala itu Man United dengan sejarah besar dan dilatih Sir Alex Ferguson cukup menggoda banyak pemain. Tapi pada akhirnya Palmer dan keluarganya memilih City dan bergabung di akademi mereka sejak U8. Kendhati berperan sebagai gelandang kreatif dan sering berposisi sebagai gelandang serang. Palmer dapat bermain di banyak posisi di lini depan seperti penyerang sayap selain gelandang serang. Tubuhnya memang tidak berisi, tapi Palmer bakai Havertz di Chelsea yang unggul dalam duel bola udara dan bisa bermain di banyak posisi di lini serang. Gaya mainnya pun lebih banyak mengandalkan otak. Dengan kualitas teknik menribel bola melewati lawan, berkaki gidal, dengan insting gol tinggi. Cole, Palmer juga menjadi pemain andalan Man City U18 ketika tim tersebut merengkuh gelar di Liga Junior pada musim 2019-2020. Saat itu, dia mencetak 15 gol. Pada musim berikutnya, Pep Guardiola mempromosikannya ke skuad senior. Pada 30 September 2020, Palmer melakukan debut untuk tim utama City dalam. Kemenangan tandang 3-0 atas Burnley di putaran keempat piala EFL. Pada 21 September 2021, Palmer mencetak gol pertamanya untuk tim senior dalam kemenangan kandang 6-1 atas tim Liga 1 Yacombe Wanderers di piala EFL. Pada 16 Oktober, Palmer tampil di Liga Utama Inggris saat melawan Burnley, dan pada malam harinya ia kembali bermain dan mencetak 3 gol untuk tim Man City U23. Pada 19 Oktober, Palmer mencetak gol pertamanya di Liga Champions Wafa dalam kemenangan tandang 5-1 atas Klub Brugge. Sementara pada ajang Liga Inggris, debutnya ketika melawan Norwich City. Kala itu, dia menjadi pemain pengganti pada menit ke-70. Kemudian dia membuat kejutan dalam debutnya di pentas paling bergengsi benua Eropa, Liga Champions musim 2021-2022. Cole Palmer langsung mencetak gol kendati mengawali aksi di Liga Champions lewat bangku cadangan. Karir tim nasional. Palmer bermain bersama tim U17 Inggris pada kejuaraan Eropa U17 Wafa 2019. Pada 27 Agustus 2021, Palmer menerima panggilan pertamanya untuk tim nasi Inggris U21. Ia mencetak gol solo yang indah pada debutnya dalam kemenangan 2-0 atas Kosovo pada kualifikasi Euro U21 2023. Gaya bermain. Palmer adalah pemain menyerang serbaguna. Digambarkan oleh klubnya sebagai pemain yang dapat beroperasi dengan mahir baik sebagai gelandang serang ataupun striker. Selain pernah mendapatkan medali dan memenangi titel Piala Liga dengan tim senior City, Palmer juga sudah punya banyak pengalaman di tim yang memenangi trofi dan bahkan ia jadi pemimpin di usia muda, U18. Pada musim 2019-2020 di U18 City memenangi titel Premier League, serta Piala FK usia muda dan Palmer ada dalam squad tersebut. Performa hebatnya itu terjaga hingga Man City U23. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.